sobat kereta ini dilihat dari sisi timur stasiun Manggarai peron dua sudah dibongkar ini sedang ada alat-alat berat listrik aliran atas juga sudah dicopot sudah dibongkar semuanya tinggal jalur satu jadi jalur dua sudah mulai di terlebar untuk pembangunan dan penatangan stasiun Manggarai ini sibuk banget di stasiun Manggarai ini jalur tiga yang dilapiskan dibongkar tapi taruhnya masuk jalur dua jalur satu dari alam kuatang kereta api melintang palsu jalur satu dari alam kuatang ladari kereta api melintang palsu jalur tiga yang dilapiskan jalur tiga yang dilapiskan seluruh tiga yang dilapiskan di wadah Jakarta kota kemudian nyusah selamat menikmati 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 ke terowongan bawah tanah yang sedang dikerok sekarang kemungkinan dimatikan karena ada bangunan baru selamat menikmati galur 1-2 ini sudah sedih karena hanya kereta jarak jauh sudah tidak digunakan lagi setelah switch over tanggal 28 Mai lalu semua KRL dipindahkan ke galur 6, 7, 8, 9 10, 11, 11 15, 11, 13 ini ada kereta di kedua kereta disini pelan karena ada pembangunan proyek ini tak sadam masih ambil cucau terima kasih telah menonton! menonton! terima kasih telah 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 menonton! selamat menikmati juga alat-alat berat ini nanti bangunan utamanya disini sama seperti sebelah timurnya sebelah barat ini bangunannya seperti tapi kondisinya selamat menikmati 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 nantinya stasiun Banggara ini diproyeksikan untuk jadi stasiun sentral di Indonesia pertama kali akan melayani nanti semua kereta baik kereta jarak jauh kita Bandara dan KRL Sabotabek dan tentunya juga terintegrasi dengan transmotasi seperti busway atau Transjakarta terima kasih telah menonton 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 terima kasih telah menonton